Baru-baru ini, rumah Abu Nawas menjadi viral di media sosial. Penampakan sebuah rumah mewah sempat menghebohkan netizen beberapa waktu lalu. Bangunan rumah unik yang terlihat megah dari depan namun terlihat sangat sederhana di bagian belakang ini menyedot perhatian publik. Rumah yang disebut rumah Abu Nawas itu semakin gagah dengan tiang-tiang tinggi yang mengjulang dan pintu yang berukuran lebar. Meski rumah Abu Nawas itu terlihat begitu megah, bukanlah kemegahannya yang membuatnya viral di media sosial, melainkan penampakan rumah itu dari samping. Jika dilihat dari depan rumah itu memang terlihat megah, dari samping justru rumah tersebut terlihat seperti gubuk yang sudah berumur lama. Netizen pun dibuat penasaran di mana letak rumah Abu Nawas tersebut. Dari informasi menyebutkan, rumah itu berada di RW Handil Bakti, Alalak Berangas, Baritokwala, Kalimantan Selatan. Tukang bangunan si empunya rumah, Hasbullah, mengatakan, rumah yang berumur puluhan tahun itu hanya berisi bekas kasur dan ranjang tua dari kayu jati. Kasur berdiri terbentang di ruang tamu menuju ke dapur. Ranjang jati berwarna coklat berukir bunga mengisi satu unit kamar pada rumah tersebut. Hasbullah bercerita, awalnya bagian depan rumah itu dibangun karena ia tidak ada pekerjaan pembangunan di tempat lain. Namun setelah proses pembuatan, si pemilik rumah meminta Hasbullah untuk mengerjakan bangunan rumah yang ada di Banjarmasin dan rumah di Handil Bakti tersebut dilepas untuk diteruskan nantinya. Dalam rumah tersebut, ada satu kamar lainnya kosong tiada perabotan apapun. Pada bagian dapur rumah itu, berjejer jendela kaca yang sengaja didesain Asyikin Nur, si pemilik rumah agar pemandangan sawah di belakang rumah terlihat. Pada bagian belakang rumah saya desain dengan kaca semuanya. Istri saya yang menginginkan itu, kata istri biar bisa lihat pemandangan sawah, kata Asyikin. Terlebih lagi, bagian depan rumah terdapat sungai. Hal tersebut menurutnya punya daya tarik tersendiri untuk sebuah tempat tinggal. Belakang sawah, bagian depan sungai, jadi enak kalau mau coba mandi atau berenang. Ujarnya, Asyikin mengatakan ia membeli rumah itu awalnya sebuah gubuk, kemudian direnovasi menjadi rumah layak fungsi namun hanya rumah biasa, bukan mewah. Secara kebetulan, rumah itu terkenal dan menjadi objek foto menarik bagi beberapa warga. Evan, warga Marabahan, Barito Kuala yang bekerja di Banjarmasin sengaja mampir ke rumah tersebut hanya untuk berfoto dan menguploadnya ke Instagram. Padahal sudah sering lihat ketika pulang ke Marabahan. Tapi karena ramai di media sosial, saya mampir untuk foto-foto biar bisa di-upload ke Instagram, ucapnya. Evan pun berfose kemudian selfie menggunakan kamerahan ponenya di samping rumah Abu Nawas tersebut. Ia juga turut serta melihat isi rumah. Ia mengatakan isi rumah biasa saja. Tidak ada yang istimewa, hanya rumah bagian depan yang memang menjadi perhatian, dan dianggap unik karena bagian depan mewah sedangkan belakangnya tua. Kehebohan rumah Abu Nawas itu menuai tanggapan beragam dari sejumlah netizen.